Intro Shalom Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan engkau wajib mendengarkan ini karena saya pastikan ini akan sangat membantu dan memberkatimu Yaitu 5 hal yang tidak boleh diceritakan pada pacarmu Sekali lagi 5 hal yang tidak boleh diceritakan pada pacarmu Mau pacarmu sebaik apapun, mau pacarmu sedewasa apapun Ingat ya, karena belum tentu dia jadi pasanganmu kelak nanti Belum tentu dia nanti jadi suamimu, belum tentu dia jadi istrimu Jadi jangan sembarang menceritakan kepada seseorang yang belum tentu jadi pasanganmu nantinya So, hal yang tidak boleh diceritakan pada pacarmu Yang pertama, masa lalumu Ingat, kamu belum bisa menjamin kalau dia nanti jadi suamimu Kamu belum bisa menjamin kalau dia nanti jadi istrimu Apalagi kalau kalian masih baru pacaran Karena ada orang ya, begitu dengar masa lalumu Disebarkan, diceritakan ke orang lain Yang malu kamu, yang malu siapa? Keluar kamu Jadi, mendingan jalanin aja dulu hubungan itu Nanti kalau udah serius Mengarah kepada pernikahan, baru cerita Tapi kalau masih baru pacaran Baru satu tahun Ngapain? Terus kemudian kamu belum yakin juga sama dia ngapain? Ya, jadi itu penting banget Itu yang pertama Yang kedua Hal yang tidak boleh diceritakan pada pacarmu adalah masalah keluargamu Ya, apapun masalah dalam keluargamu Gak boleh kamu ceritakan kepada pacarmu Ingat, belum tentu dia jadi suamimu Belum tentu dia jadi istrimu Ya, jadi jangan latah untuk segera menceritakan masalah keluargamu Ada banyak orang akhirnya pacarnya Membeberkan kebebrokan keluarganya Malu keluarga besarnya Karena apa? Pacarnya tidak bisa dipercaya Udah terlanjur menceritakan Jadi masalah baru lagi Jadi bijaksana Bijaksanalah Itu yang kedua Yang ketiga Masalah orang lain Kalau orang lain cerita masalah yang sama kamu Itu karena kamu bisa dipercaya Jadi kalau kamu bisa dipercaya Masalah orang lain yang diceritakan ke kamu Maka orang itu akan kehilangan respek sama kamu Orang itu tidak akan lagi menghormati kamu Karena apa? Kamu tidak bisa dipercaya Jadi jangan ceritakan masalah orang lain kepada pacarmu Karena orang itu percaya sama kamu Itu yang ketiga Yang keempat Hal yang tidak boleh diceritakan pada pacarmu adalah mantan pacarmu Ngapain? Apa untungnya kamu ceritakan itu? Yang berlalu sudah lah berlalu Seringkali kamu Dengan polos Kamu cerita mantanmu Dia baik Dia begini Terakhir pacarmu cemburu Jadi masalah besar Seolah-olah Kamu membanding-bandingkan Jadi apapun Kenangan manis Kenangan pahit Dengan mantanmu Yaudah lah Nggak perlu kamu ceritakan ke pacarmu Apa untungnya? Apa gunanya? Fokuslah ke yang ada sekarang Itu lebih baik Itu yang keempat Yang terakhir Hal yang tidak boleh diceritakan pada pacarmu adalah Aib keluargamu Siapa tahu keluargamu ada masalah besar Dan ada aib keluarga yang harus dijaga bersama oleh keluarga besar Kamu jangan semena-mena langsung menceritakan kepada pacarmu Ini akan jadi masalah besar Kamu akan menjadi penyebab Masalah dan kerusakan besar dalam keluargamu Karena apa? Jadi bahan ceritaan Jadi gosip di mana-mana Karena apa? Kamu terlalu bocor mulut Jadi jangan segampang itu cerita terhadap pacarmu Apalagi kalau kalian baru-baru pacaran Ingat belum tentu dia jadi suamimu Belum tentu jadi istrimu Kecuali Kalau kamu sudah berkeluarga Masih oke lah Ya Jadi bijaksana lah Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh dengan mujizat Dan berkah-berkah Tuhan God bless you Terima kasih